Intro Hari ini 3 tahun yang lalu Perjuangan ini dimulai Kita flashback yuk Ketiga tahun lalu tanggal 9 November 2020 Pembangunan itu dimulai Intro Kita bisa lihat ini adalah Pohon yang sudah mati Terpaksa harus gue singkirkan Di atas lahan 600 meter persegi ini Awalnya gue bingung Mau dijadikan apa Setelah puing-puing disingkirkan Gue mulai membangun benteng Di seputar lahan tanah ini Di bawah tembok ini Ada pondasi kurang lebih Sedalam 1,5 sampai 2 meter Itu dilakukan Supaya nanti Tikus tidak bisa membuat gorong-gorong Di bawah tanah Pahan-pahan pun mulai berdatangan Beberapa tembok pun terpaksa Harus dihancurkan Supaya tidak mengganggu Perencanaan pembangunan Setelah benteng cukup lengkap Di sekeliling lahan ini Kemudian langkah berikutnya adalah Membuat dock Dom setinggi 12 meter Di titik tengahnya Terus dilakukan Pengecatan pun dilakukan Supaya menghindari karat Yang akan timbul di tahun-tahun Kedepannya Pendirian dom pun dimulai Satu demi satu tiang Dipasang Dan rumah penunggu pun Harus dirubuhkan Memang rumahnya sudah tidak layak Untuk dipakai Dom pertama mulai Didirikan Dan ini ada Tujuh lapis dom Ketika ini dilakukan Sayang sekali Saya terjangkit Covid saat itu Januari 2021 Padahal ini adalah Momen yang sangat Saya tunggu-tunggu Hanya bisa melihat Dari jendela Bagaimana kerja keras Para pekerja ini Di bawah terik matahari Dom pun sudah terlihat Bentuknya Kurang lebih ada Tujuh tiang Yang berdiri Menopang Setengah lingkaran Yang berada di atas Bukan sesuatu yang mudah Untuk melakukan ini semuanya Dan ini adalah Pemandangan yang indah Dari atas Afiari Kita bisa melihat Afiari bagaimana Sudah mulai berdiri Di tengah-tengah Pemukiman Resapan air pun mulai dilakukan Kita mulai membuat Lubang satu demi satu Itu sangat penting Dom sudah terpasang Dan saatnya kita Memasang kawal Selembar demi selembar Ditarik Dipasang Dikait Dan disambungkan Dari atas Sudah mulai terlihat Betapa megah Afiari ini akan jadi Tidak hanya bagian atas Bagian samping pun Sudah mulai dipasang Frame demi frame Dan langsung Dipasang juga Kawat yang menutupinya Dilas di bawah Langsung dipasang Di semua pinggiran Bangunan Afiari Inilah Kawat sudah terpasang Selanjutnya kita membuat Rumah pohon Pohon rambutan Yang sudah ada Dari sebelumnya Kita manfaatkan Sebagai rumah pohon Tapi kita membuatnya Tidak dari kayu Tapi dari besi Supaya kekuatannya Lebih terjamin Supaya tidak lapuk Kita kembali ke bagian luar Di tangga Untuk pemantauan Daerah atas Afiari Kita pasang Pengamannya seperti ini Walaupun Tidak ada jaminan 100% aman Pematangan lahan pun dimulai Lahan mulai diratakan Mulai diberi tanda Untuk ditentukan Mana yang harus digali Mana yang harus diuruk Di pohon mangga di sudut Kita terpaksa harus menguruk Beberapa meter ke atas Sambil berdoa Mudah-mudahan Pohon mangganya Tidak sampai mati Bang Ucok Sudah mulai membantu Menentukan Daerah urukan Yang harus dilakukan Galian ini adalah Untuk jalanan setapak Di atasnya Tapi di bawahnya adalah Untuk resapan air Semua dimasukkan Ke karung Kemudian tanah tersebut Ditempatkan Untuk membuat undang Kembali ke rumah pohon Yang dilapisi resin Dengan bentuk Kayu Supaya tetap Aura alaminya ada Siang malam Mereka melakukan ini semua Sekilas Sudah seperti Rumah pohon Terbuat dari kayu Dan kita lihat Penggalian besar-besaran pun Sedang dilakukan Galian semakin dalam Semakin luas Semakin banyak galian Ada di lahan ini Dan saat ini Gue dibully Katanya mau bikin aviari Kok malah bikin Kolam lelek Gue gak peduli Karena yang komentar Belum tahu Rencana kedepannya Seperti yang Pemetaan lahan Terus dilakukan Dan akhirnya Karena dirasa Kawat terlalu besar ukurannya Kawat Lapisan kedua pun Didatangkan Begitupun dengan Pohon-pohon besar Mulai didatangkan Dan langsung ditanam Ini adalah Pohon pule pertama Yang masuk Saya putuskan Untuk pasang Di sudut Penggalian pun dilakukan Sampai malam hari Pohon kedua Datang Ketika pohon ini datang Mulailah Gue bingung Dan bimbang Ada di mana Pohon ini Itu adalah Pohon bunut Salah satu jenis Pohon beringin Oh ternyata Dipule yang sebelumnya Sudah ditanam Akhirnya diputuskan Pule tersebut Dibongkar kembali Dipindah posisi Dan posisi sebelumnya Untuk pohon besar Yang baru datang Dan ini terus dilakukan Pembuatan kolam dimulai Sementara kura-kura pun Tadi sudah terlihat Dilepaskan Untuk menentukan Seperti apa Kandang kura-kura berikutnya Dan ini kita bisa melihat Undakan sudah mulai Tersebar di mana-mana Filter pun Sedang dipasang Apa yang akan dilakukan berikutnya? Kolam diputuskan Untuk menggunakan Media membran Untuk dilapisi Lapisan satu Lapisan dua Dan air pun Masuk Paralon-paralon Untuk filtrasi pun Sudah mulai dipasang Tapi Rencana Berubah Kita putuskan Kita akan pakai Cor saja Jangan pertes dulu Memang Di Afiari Adalah tempatnya Untuk belajar Dari kesalahan Dan juga Semua pertimbangan Ini dilakukan Supaya double proteksi Supaya Tidak ada kebocoran Akhirnya Setelah terpasang Rapi dan membran Kita lapisi lagi Dengan Chalk Pohon-pohon pun Kian banyak didatangkan Ini semuanya Hasil hanting Hampir seluruh Nusantara Untuk menentukan Pohon apa saja Yang cocok Untuk tinggal Burung-burung tersebut Masuknya Pakai alat berat Tapi kau sudah di dalam Pakai tenaga manusia Area sungai pun Sedang dilakukan Batu-batu Mulai berdatangan Sudah mulai Ada bentuknya Pohon pun datang lagi Beberapa pohon salam Kita tanam Kita sebut disini Hutan salam Kenapa salam? Karena Buahnya pun disukai Oleh burung Begitupun rantingnya Pas Untuk Bertenggar Tadi kita bisa lihat juga Ada Pule air Dari Bangka Belitung Sudah dipasang Sudah mulai Terlihat bentuknya Ini adalah Kayu Bantalan kereta api Dari Om Dani Kemudian banyak juga Teman-teman Pecinta tanaman Men-support Untuk menanam tanaman Begitu banyak Di The Hakims Afiari Mulai segar Dan inilah Pemandangan terindah Muzik Pagi pun tiba Semangat baru pun ada Pagi di atas Afiari Sore hari Siang dan malam Selalu banyak kejutan Peri Rasio pun Mulai tiba Dengan koleksi tanaman Yang begitu banyak Tim dari Malang Kami menyebutnya Mulai berdatang Pohon besar pun datang Menggunakan power clip Wow Akhirnya kami memutuskan Pintu dibongkar Untuk masuk Pohon yang begitu besar Pohon bunyi Dari ujung kul Kerja keras pun Mulai dilakukan Karena deadline pun Sudah di depan mata Batu-batu pun Mulai berdatangan Disusun Supaya tampak alam Batang-batang Pohon santigi Mulai disusun Ini dilakukan Supaya Kolam tidak 90 derajat Di pinggirannya Karena jika itu terjadi Maka burung-burung Bisa tenggelam Ketika mereka manu Akhirnya dipasanglah Banyak batang santigi Yang menyerupai Akar-akar pohon Supaya burung Tidak tenggelam Ketika mandi Pengerjaan dilakukan Sampai dinihan Ketika pagi Kita pun melanjutkan Pekerjaan berikut Aviari mulai aset Batu-batu besar Giliran data Ini persembahan Dari Bapak Haji Asari Koleksinya Dari daerah Banten Perlu pertimbangan Dan selera seni Yang tinggi Untuk menempatkan Batu Dengan posisi Yang pas Satu demi satu Batu pun sudah dipajang Dan Inilah Tanaman air Sudah mulai ditanam Air Sudah mulai mengalir Air terjun Sudah mulai mengkuyuk Tapi pengerjaan belum selesai Ikan-ikan sudah mulai Dilepaskan Untuk mengisi kehidupan Di dalam air Sejuk Indah Astri Ini dia Dihakims Afiari Tanggal 30 Oktober 2021 Diresmikan Yang jelas Terima kasih Untuk tim dari Mas Bagong Kemudian Pak Haji Asari Dan tim Bang Ucok Dan tim Mas Oki Om Dhani Dengan kayunya Om Noldi Dengan tanaman Dan juga para pecinta Tanaman lainnya Dan tentu saja Terima kasih Untuk Harry Rasio Oke Kalau gitu guys Indahnya Yaakims Afiari Dua tahun sudah Afiari berdiri Dan bagaimana Kondisi Afiari Di tahun ini Ini dia Untuk Anda Dari sini Mari peduli Assalamualaikum Terima kasih 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 Terima kasih